Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Cori-Cori, dirilis pada tahun 2003. Tanpa perlu banyak basah-basih, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis yang sedang bersepeda di kota Delhi. Dia sedang mencari hadiah untuk dikudikan kepada temannya yang sedang menunggu di rumah, dan mereka nantinya akan merayakan diwali bersama. Dari situ bernama Kusi. Setibanya di rumah, Kusi memberikan hadiah balon dan mengucapkan selamat diwali kepada temannya yang bernama Jonathan. Dan ternyata temannya itu merupakan sebuah boneka monyet, karena dia tidak memiliki teman lain selain boneka itu. Diketahui, orang tua Kusi sudah meninggal waktu dia masih kecil. Di teras atas rumah, Kusi mengajak Jonathan untuk melihat indahnya kembang api di malam itu. Sebelum tidur, Kusi teringat dengan perkataan pamannya. Kalau melihat bintang sebelum tidur, maka semua impian akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, Kusi mendapat telepon dari bibiknya. Dia mengabarkan kalau keponakan mereka yang bernama Megna akan menikah. Megna sangat senang kalau Kusi bisa hadir di pernikahannya. Tapi Kusi bingung karena dia tidak bisa mengambil cuti lagi dari pekerjaannya, karena sebelumnya dia sudah banyak mengambil cuti. Kusi sangat ingin menghadiri pernikahan Megna, lalu dia memberanikan dirinya untuk minta izin kepada bosnya. Kusi beralasan kalau anjing bibiknya mengalami kecelakaan dan dia akan pergi ke rumah bibiknya. Tentu saja bosnya tidak percaya dengan alasan itu. Tapi dia tetap mengizinkan Kusi, dengan syarat besok dia harus kembali bekerja. Singkat cerita, Kusi telah tiba di rumah Megna, lalu dia bernyanyi di sana. Setelah itu, Kusi mengobrol dengan bibik, paman dan juga yang lainnya. Di sana, bibik Kusi memintanya untuk bercerita tentang kehidupannya di kota. Kusi mengatakan kalau dia punya pekerjaan dan tinggal sendirian di rumah kontrakan yang sederhana. Walaupun tinggal seorang diri, tapi Kusi tidak merasakan kesepian, karena dia memiliki bibik dan paman yang sangat baik. Pamannya mengatakan, suatu hari nanti akan ada seorang pangeran yang akan membawamu menggunakan kuda putih, karena kamu telah banyak memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Namun suatu saat nanti, kebahagiaan itu akan menghujanimu. Mendengar itu, Kusi hanya diam sambil tersenyum. Kemudian, Sin berpindah ke Simla. Rampir dan Puja merupakan sepasang kekasih. Mereka pacaran sudah cukup lama. Puja lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Tapi Rampir tidak mau memberitahunya, karena dia akan memberikan kejutan untuk Puja. Setelah tiba di tujuan, Rampir menunjukkan sebuah rumah yang belum selesai kepada Puja. Rampir bermaksud memberikan rumah itu kepada Puja, sebagai hadiah pertunangan mereka dan setelah itu mereka akan menikah. Tapi Puja menolak rumah itu, dan dia juga menolak menikah dengan Rampir, karena Rampir hanya sebagai arsitek. Lagipula, Puja memiliki sebuah mimpi yang belum terwujud, dan dia akan mewujudkan mimpinya itu. Tentu saja, Rampir yang mendengar itu merasa sedih. Ternyata kerja kerasnya selama ini hanya dipandang sebelah mata oleh kekasihnya sendiri. Jangankan menerima hadiah itu. Mendekatinya saja, Puja tidak mau. Lalu Puja mengajak Rampir pergi dari sana. Suatu hari, Rampir pergi ke suatu acara bersama temannya di sebuah gedung. Di sana, ternyata juga ada Kusi yang sedang menyambut peratamu undangan. Sebenarnya Rampir tidak mau ikut, tapi temannya memaksa untuk menemaninya, karena yang mengadakan acara tersebut adalah bosnya. Di sana, Rampir terlihat sedih setelah cintanya ditolak oleh Puja. Sambil duduk, Rampir menggambar rumah impiannya di selembar tisu. Tidak lama kemudian, Kusi datang. Di sana, Kusi melihat Rampir yang sedang menggambar. Dia bertanya untuk siapa rumah itu. Lalu Rampir bercerita, kalau rumah tersebut adalah impiannya, yang berada di puncak gunung di Simlah. Awalnya, dia akan memberikan rumah itu kepada kekasihnya bernama Puja, tapi dia menolaknya. Lalu, Kusi mengambil gambar itu dan menyimpannya. Karena sudah larut malam, Rampir mengantar Kusi pulang dengan jalan kaki, karena rumah Kusi tidak jauh dari sana. Sambil berjalan, Rampir bertanya, apakah Kusi orang Delhi asli apa bukan? Tapi pertanyaan itu salah diartikan oleh Kusi. Lalu Rampir berkata, kalau dia mencoba untuk melupakan mantan kekasihnya. Lalu Kusi minta Rampir untuk mengeluarkan dompetnya, dan melihat foto Kusi di dompet tersebut. Tidak lama kemudian, ada dua gembel yang memanggil Kusi, karena biasanya Kusi selalu memberikan makanan kepada mereka. Di sana, Rampir bingung melihat Kusi yang begitu akrab dengan mereka. Kusi sudah menganggap dua gembel tersebut seperti bibit dan pamannya sendiri. Setelah itu, Kusi dan Rampir berpisah di sana. Keesokan harinya, Kusi diusir dari kontrakan dan juga dipecah dari pekerjaannya, karena Kusi belum membayar uang kontrakan. Di luar, Kusi kembali menghampiri dua gembel yang ia temui tadi malam. Di sana, Kusi memberitahukan mereka kalau dia diusir oleh bosnya, dan dia tidak tahu kemana ia harus pergi. Saat menangis, Kusi tiba-tiba teringat dengan gambar rumah yang ada di tisu tersebut. Lalu, Kusi berencana untuk pergi ke Simla, mencari rumah Rampir dan akan tinggal di sana. Setelah lama pencarian, akhirnya Kusi menemukan rumah Rampir yang terletak di puncak gunung di Simla. Setibanya di sana, terlihat rumah tersebut sangat kotor, karena wajar saja rumah tersebut memang belum selesai. Setelah itu, Kusi pergi ke Indomaret untuk membeli makanan. Di sana terlihat, Kusi banyak menyimpan makanan di dalam bajunya, dan berencana untuk mencuri makanan itu. Tapi tiba-tiba, Kusi mengetahui kalau di Indomaret tersebut bisa ngutang, dan dia meminta kasir untuk mencatat namanya atas nama Rampir Malhotra, karena Kusi akan pura-pura menjadi tunangan Rampir. Di sisi lain, Puja juga ada di sana. Puja kaget setelah mengetahui kalau Rampir sudah memiliki tunangan. Setelah itu, dia menemui Kusi di luar. Di sana, Puja bertanya, bagaimana mungkin Rampir begitu cepat bertunangan. Sedangkan mereka baru beberapa hari putus. Kusi menjelaskan kalau mereka memang baru bertemu, tapi entah kenapa mereka saling mencintai dan memutuskan untuk bertunangan. Lalu, Puja bertanya, di mana Rampir? Kusi menjawab kalau Rampir sedang bekerja. Sedangkan dia berlibur melihat rumah impian Rampir di Simla. Siapa tahu dia menyukai rumah itu. Setelah itu, Kusi pergi ke rumah orang tua Rampir. Di sana, Kusi mengaku kalau dia tunangan Rampir, dan sebentar lagi mereka akan menikah. Lalu, Ayah Rampir bertanya, sejak kapan kamu menjadi tunangan Rampir? Kusi bingung harus menjawab apa. Lalu, dia menyuruh Ayah Rampir untuk bertanya kepada anaknya sendiri. Semua orang menyukai Kusi, lalu memintanya untuk tinggal di sana daripada tinggal sendirian di rumah Rampir. Tapi Kusi menolak dan lebih memilih tinggal di rumah Rampir saja. Kusi yang mengetahui kalau keluarga Rampir menyukainya, dia memanfaatkan kesempatan itu daripada dia tinggal di pinggir jalan yang tidak jelas. Keesokan harinya, ibu Rampir dan neneknya tiba-tiba datang menemui Kusi di rumah Rampir. Kusi yang masih tidur, dia sangat kaget ketika melihat kedatangan mereka. Lalu, ibu Rampir memberikan gelang kepada Kusi sebagai tanda kalau dia akan menjadi menantunya. Kusi menjadi terharu dengan kebaikan mereka. Dia tidak menyangka kalau mereka begitu sayang kepadanya. Kusi merasa bersalah karena telah membohongi mereka semua. Lalu, Kusi diajak keluar oleh ibu dan nenek Rampir. Dan ternyata, di luar sudah banyak orang yang menunggunya dengan berbagai perabotan rumah tangga. Kemudian, scene berpindah. Kusi kembali bertemu dengan Puja karena sebelumnya mereka pernah membuat janji untuk makan bersama. Di sana, Puja yang masih penasaran dengan Kusi, dia banyak bertanya. Salah satunya, bagaimana awal pertemuan mereka. Di sana, Kusi mengarang cerita. Dia mengatakan, kalau waktu pertama kali mereka bertemu, Rampir langsung jatuh cinta dan mengajaknya untuk bertunangan. Kusi merasa ibah dengan Rampir dan tidak tega menolak permintaannya. Lalu, dia menerima lamaran itu. Puja yang mendengar itu dia cemburu. Bagaimana mungkin Rampir begitu cepat mencari gadis lain sedangkan mereka belum lama putus. Suatu hari, Rampir pergi ke rumahnya. Dia bermaksud untuk menjual rumah itu. Karena menurutnya, gara-gara rumah tersebut hubungannya dengan Puja jadi putus. Di sana, Rampir tiba-tiba mendengarkan ada suara musik dari dalam rumah. Lalu, dia mencari tahu siapa orang di dalam rumahnya itu. Rampir lalu mengintip dari jendela. Di sana, dia melihat Kusi yang sedang mandi. Kusi yang mengetahui hal itu tentu saja membuatnya kaget. Lalu, dia berteriak. Kemudian, Rampir masuk ke rumah dan mengusir Kusi dari rumahnya. Di sana, Kusi memulas kasihan dan kembali mengarang ceritanya. Kusi mengatakan, setelah mereka bertemu malam itu, bosnya masuk ke kamar dalam keadaan mabuk dan mencoba untuk memperkosanya. Tapi untung saja, Kusi bisa melarikan diri. Tapi setelah kejadian itu, dia dipecat dari pekerjaannya. Kusi memohon agar Rampir tidak mengusirnya dari sana. Tapi Rampir tidak peduli dengan cerita Kusi. Dia tetap mengusir Kusi dari sana. Tapi tiba-tiba, Rampir melihat banyak perabotan rumah di sana. Rampir bertanya, dari mana ini semua? Kusi menjawab, semua ini pemberian dari keluarganya sebagai hadiah pernikahan mereka. Mendengar itu, Rampir sangat marah. Karena Kusi berani-beraninya mengarang cerita seperti itu. Saat di luar, ternyata Puja sudah ada di sana. Kusi sengaja membuat Puja cemburu dengan berpura-pura mesra dengan Rampir. Setelah itu, dia pergi membuat teh untuk Puja. Puja merasa cemburu, melihat kedekatan Rampir dengan Kusi. Dia tidak menyangka, ternyata Rampir pandai memenangkan hati seorang gadis. Rampir yang tahu Puja cemburu, dia seakan-akan tidak peduli dengan curhatan hati Puja. Kemudian, Puja memberi selamat kepada Rampir atas pertunangannya dengan Kusi lalu dia pergi. Tidak lama kemudian, Kusi datang dengan membawa teh. Rampir mengatakan, kalau Puja sudah pergi. Rampir berencana ingin melanjutkan drama Kusi dengan tujuan untuk membuat Puja cemburu. Awalnya, Kusi menolak karena dia tidak ingin terlalu mencampuri urusan mereka. Tapi Rampir memberi imbalan dengan mengizinkan Kusi tetap tinggal di rumahnya. Lalu dia akan tinggal di rumah ayahnya. Kusi yang mengetahui Rampir membutuhkan dirinya, dia sedikit jual mahal dan sedikit menekan. Dengan mengatakan, kalau dia siap melanjutkan dramanya. Tapi Rampir harus membayarnya 2.000 rupiah setiap minggunya. Dan dengan terpaksa, Rampir menyetujuinya. Setelah itu, Rampir mengajak Kusi ke rumah ayahnya untuk memperkenalkan Kusi kepada mereka. Suatu hari, Rampir menemui Puja di rumahnya. Di sana, Rampir bermaksud untuk mengajak Puja balikan. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan Kusi. Mendengar itu, Puja sangat kaget. Ternyata Rampir masih mencintainya. Tapi tiba-tiba, Kusi mempergeki mereka. Kusi sangat marah karena Rampir diam-diam menemui Puja. Dan masih mencintainya. Setelah itu, dia pergi. Ternyata, itu adalah sebuah rencana mereka. Karena Rampir ingin membuat Puja cemburu. Dan ingin mengetahui apa Puja masih mencintainya atau tidak. Lalu Rampir memuji Kusi yang pandai berakting. Keesokan harinya, Rampir kembali mengajak Kusi bertemu keluarganya. Di sana, mereka akan membahas pernikahan mereka. Keluarga Rampir meminta Kusi untuk memanggil orang tuanya. Karena mereka ingin menemuinya sebelum pernikahan mereka. Kusi bingung harus menjawab apa. Karena orang tuanya sudah meninggal. Tapi Rampir mengatakan kalau orang tua Kusi sedang bertengkar. Dan mereka tidak akan bisa datang. Kusi membenarkan perkataan Rampir. Lalu pura-pura nangis dan pergi. Di luar, Kusi sedikit kesal kepada Rampir. Kenapa dia harus berkata seperti itu tentang orang tuanya. Tapi sebenarnya, yang dimasuk Rampir itu adalah orang tuanya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Ayah Rampir dan neneknya sedang membicarakan Kusi dan Rampir. Ayah Rampir merasa, kalau antara hubungan Kusi dan Rampir sedikit ada yang aneh. Karena mereka sama sekali tidak pernah membicarakan tentang kapan mereka akan menikah. Sepertinya, tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Lalu nenek Rampir mengatakan, Untuk mendapat jawaban itu, kita harus bergerak cepat dengan menikahkan mereka. Setelah itu, nenek Rampir menemui Kusi. Dia mengatakan, kalau malam nanti mereka akan mengundang seseorang untuk membawa banyak perhiasan. Mereka akan memilih perhiasan untuk Kusi pakaikan pada saat pernikahannya nanti. Dan nenek Rampir juga meminta Kusi untuk mengundang orang tuanya pada saat pernikahannya. Malam harinya, terlihat mereka yang sedang memilih perhiasan untuk Kusi. Di sana, Kusi merasa sangat senang. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia tidak menyangka, kebohongan yang selama ini dia lakukan dengan Rampir ternyata dianggap serius oleh mereka. Di sana, Rampir memberi sebuah kalung kepada Kusi. Untuk lebih meyakinkan keluarganya, kalau mereka benar-benar akan menikah. Keesokan harinya, Rampir dan yang lainnya Gotong Roya mengerjakan rumah Rampir yang belum selesai. Dan malam harinya, ibu Rampir menemui Kusi kalau dia membawa kabar baik. Ibu Rampir mengatakan, kalau pendeta telah mencocokkan tanggal lahir mereka. Dan ternyata, mereka memang ditakedirkan untuk bersama. Tentu saja, Kusi senang mendengarnya. Suatu hari, Kusi memberitahu bos Rampir, kalau sebenarnya Rampir adalah arsitek yang bagus. Dan dia sudah membuat satu buah rumah impian yang belum selesai. Bos Rampir yang mendengarkan kabar itu, dia memuji Rampir. Ternyata diam-diam, Rampir sudah membuat rumah. Rampir heran, kenapa bosnya bisa mengetahui tentang rumahnya. Tidak lama kemudian, Kusi datang. Bos Rampir berkata, kalau Kusi yang telah memberitahunya. Di luar, Rampir berterima kasih kepada Kusi, karena baru kali ini, seseorang memuji rumah yang dibuatnya. Lalu, Kusi mengalihkan pembicaraan, dengan mengatakan, kalau di saat pernikahan mereka nanti, dia akan membatalkan pernikahannya dengan Rampir. Sebenarnya, Kusi tahu, kalau Rampir masih mencintai Puja, dan mereka yang akan menikah di sana nantinya. Setelah itu, Kusi dan Rampir menemui dua orang gembel, yang merupakan teman Kusi. Di sana, Kusi meminta mereka untuk berpura-pura menjadi orang tuanya, di saat pernikahannya nanti. Tapi Rampir tidak setuju, karena dia takut penyamaran mereka akan terbongkar. Kusi mengatakan, tidak ada orang lain, karena temannya hanya mereka berdua saja. Dan dengan terpaksa, Rampir menyetujuinya. Setelah itu, Rampir membawa Kusi ke toko pakaian. Dan pada saat Kusi turun, Rampir terpesona melihat kecantikannya, yang selama ini tidak pernah ia sadari. Dan mulai saat itu, benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Setelah itu, mereka pergi ke rumah ayah Rampir, untuk memberitahukan kalau mereka sudah siap menikah. Mendengar itu, tentunya membuat semua orang bahagia. Lalu Nenek Rampir menyuruh mereka menyentuh kakinya, karena dia akan merestui hubungan mereka. Malam harinya, Kusi memberitahu bibiknya, kalau dia akan menikah, pada tanggal 16 bulan ini, Kusi mengundang bibik dan pamannya. Bibik Kusi sangat senang, karena keponakannya akhirnya menikah. Tapi tiba-tiba, Kusi tertawa, dan mengatakan, kalau pernikahannya itu hanya pura-pura saja. Sebenarnya, dia sedang membantu temannya bernama Rampir, untuk kembali bersama mantannya. Kusi berkata, kalau pernikahannya itu, hanya sebatas mimpinya saja, karena tidak mungkin, akan ada orang yang menikahinya, sedangkan hidupnya saja tidak jelas. Bahkan tempat tinggal saja, dia numpang di rumah Rampir. Bibik Kusi bertanya, kapan mimpi itu akan berakhir. Kusi menjawab, sampai ada seseorang benar-benar akan menikahinya. Setelah itu, Kusi memberitahu Jonathan bonekanya, kalau dirinya tersesat dalam mimpinya sendiri. Sebenarnya, Kusi mulai mencintai Rampir, pada saat dia mengajak Kusi ke rumah orang tuanya, untuk memberitahukan, kalau mereka akan menikah. Tapi Kusi sadar dengan dirinya, karena tidak mungkin Rampir mencintainya, apalagi sampai menikahinya. Keesokan harinya, Kusi mengapiri Rampir, yang sedang melihat pemandangan gunung, yang diselimuti dengan awan. Di sana, Rampir berkata, kalau dulu, Kusi pernah memberitahunya, kalau dia banyak mimpi sama sepertinya, tapi kenapa sampai sekarang, tidak pernah memberitahu mimpinya itu. Kusi menjawab, kalau dia sangat berharap, akan ada seseorang menikahinya, tapi dia tidak percaya dengan mimpinya itu. Rampir berkata, bagaimana mungkin mimpimu menjadi kenyataan, kalau kamu saja tidak percaya. Lalu Rampir memberi jasnya, karena dia melihat Kusi yang kedinginan. Suatu hari, Kusi melihat foto Rampir, dan ingin menggambar foto itu di selembar kertas. Tapi tiba-tiba, dia melihat ada buku harian milik Rampir, lalu membacanya. Rampir berkata, kalau dia sangat berterima kasih kepada Kusi, karena telah membantunya, untuk memberitahukan rumah impian itu kepada bosnya, yang membuatnya senang. Sedangkan dia sendiri tidak berani memberitahunya. Kusi, merupakan nama yang dibuat seseorang setelah banyak berpikir. Sesuai yang dikatakan Kusi sebelumnya, kalau namanya itu, akan banyak memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Lalu Rampir berdoa, semoga semua mimpinya menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian, Rampir datang, dan mereka saling tatapan. Ujian terus mengikuti Rampir dan Kusi, dia merasa cemburu, lalu pergi setelah melihat mereka ingin berciuman. Tapi pada saat itu, mereka mulai menyadari, bahwa sebenarnya sudah ada rasa di hati mereka masing-masing, tapi belum bisa diungkapkan. Keesokan harinya, Rampir bertengkar dengan ayahnya. Lalu dia meluapkan kekesalannya itu kepada Kusi. Dia mengatakan, semenjak kedatangan Kusi dalam keluarga mereka, semuanya sudah berubah. Seakan-akan keluarganya, terhipnotis dengan kebohongan yang dibuat Kusi. Kusi yang merasa bersalah, dia berlihat pergi dari rumah Rampir. Tapi pada saat itu, penjaga toko Indomaret melihatnya, lalu memberitahukan kabar itu kepada salah satu keluarga Rampir, dengan mengatakan, kalau dia melihat Kusi yang sedang menangis, dia juga membawa koper. Sepertinya dia akan pergi. Mendengar kabar itu, keponakan Rampir langsung memberitahu Rampir, kalau Kusi akan pergi. Lalu Rampir menjemput Kusi dan membawanya kembali ke rumahnya. Di sana, Rampir minta maaf, karena telah memarahinya. Lalu Kusi menjawab, tidak masalah. Tapi mulai saat itu, dia tidak akan berharap apapun dari Rampir, baik itu uang, ataupun perabotan rumah yang telah keluarga Rampir berikan kepadanya. Kusi berterima kasih, karena telah membangunnya dari mimpinya selama ini. Dia menyadari, kalau mimpinya itu tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, Kusi datang ke rumah ayah Rampir. Di sana, terlihat semua orang begitu bahagia menyambut kedatangannya. Nenek Rampir berkata, semenjak kedatangan Kusi dalam keluarga mereka, terlihat begitu banyak kebahagiaan. Lalu dia berterima kasih kepada Kusi. Tapi di sisi lain, Kusi merasa bersalah dengan kebohongan yang dibuatnya bersama Rampir selama ini. Dia sangat bingung, bagaimana seandainya semua orang tahu dengan kebohongan itu. Semua orang merasa heran, setelah melihat sikap Kusi yang tiba-tiba berubah, dan pergi dari sana. Rampir lalu menghampiri Kusi untuk mengatakan sesuatu, tapi Kusi malah pergi. Tidak lama kemudian, Nenek Rampir datang. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi di antara kalian? Di sana, Rampir mengakui semuanya, kalau hubungannya dengan Kusi selama ini hanya sebuah permainan. Dia ingin membuat puja cemburu, karena telah menolak cintanya. Tapi dia tidak menyangka, kalau permainan itu akan menjadi kenyataan, yang sebenarnya, kalau Rampir benar-benar mencintai Kusi. Lalu Nenek Rampir mengatakan, kalau kamu memang mencintainya, kenapa tidak diungkapkan? Pergilah temui Kusi, dan katakan yang sebenarnya. Jangan sampai kesempatan itu pergi begitu saja. Pada saat malam pernikahan, Rampir menemui Kusi yang sedang memasang henna di tangannya. Sebenarnya, Rampir ingin mengatakan, kalau dia mencintai Kusi, tapi emak-emak di sana tidak mengizinkan mereka berdoaan, sebelum pernikahan mereka. Lalu, Kusi menangis, dia curhat dengan bonekanya. Kusi mengatakan, Ladiah menyesal telah datang ke sana, dan masuk dalam keluarga Rampir. Dia sangat bingung, karena sebentar lagi, pernikahannya dengan Rampir akan dilangsungkan, sedangkan itu hanya pura-pura saja. Dia tidak sanggup untuk melanjutkan kebohongan itu. Di sisi lain, Rampir menyambut kedatangan bosnya dan orang tua bohongan Kusi. Di kamar, Kusi masih saja menangis, sambil melihat banyaknya perhiasan diberikan untuknya. Tidak lama kemudian, Ibu Rampir dan neneknya datang, untuk mengajak Kusi turun, karena pernikahan sebentar lagi akan dilangsungkan. Tapi Kusi mengatakan, kalau dia tidak ingin menikah. Mendengar itu, Ibu Rampir dan neneknya bingung, dengan berubahnya sikap Kusi. Lalu, mereka menyuruh orang tua Kusi untuk memujuknya, supaya dia mau keluar. Dan hingga akhirnya, Kusi memutuskan untuk melanjutkan pernikahan itu, karena dia tidak ingin mengecewakan banyak orang, terutama keluarga Rampir, yang begitu sayang kepadanya, dan sangat berharap kalau Kusi menjadi menantu di rumah mereka. Sebelum menikah, Kusi meminta Rampir untuk membatalkan pernikahan mereka, dan memberitahukan semua orang, kalau pernikahan ini merupakan kebohongan. Rampir mengatakan, kalau semua ini bukan kebohongan, karena dia benar-benar mencintai Kusi. Sebelumnya, Kusi pernah mengatakan, kalau mimpinya itu ingin dicintai, dan dinikahi seseorang. Dan hari ini, mimpinya itu menjadi kenyataan. Selama ini, Rampir memang pura-pura mencintai Kusi, dengan maksud agar puja cemburu, dan bisa menerimanya kembali. Tapi entah kenapa, kepura-puraannya itu, malah membuatnya benar-benar mencintai Kusi. Rampir sudah banyak memberikan kebahagiaan kepada Kusi, yaitu keluarganya. Tapi kenapa sekarang, Kusi tidak mau memberikan kesedihannya kepada Rampir. Kusi menangis mendengar ungkapan itu. Dia tidak menyangka, ternyata Rampir diam-diam juga mencintainya. Dan akhirnya, mereka pun menikah.